hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua tembak aku dimana aku lagi di karang kamulian ya salah satu tempat tariwisata di ciamis yuk kita masuk ke dalam kita lihat ada apa aja di dalam biar teman-teman tau keseruan apa yang bisa kita lihat disini oke aku pakai kamera belakang dulu ya selamat datang di situs budaya cagar alam cium wanara yang berada di kabupaten ciamis tepatnya di desa karang kamulian kecamatan cisaga teman-teman kalau yang dari arah bandung atau jakarta mau ke panggaraan pasti lewat sini bisa berhenti dulu disini untuk beristirahat dan menikmati keindahan alam asri yang indah di cium wanara disini tuh ada sejarahnya sejarahnya itu nanti deh kita bahas soalnya aku lupa kalau sekarang sekarang kita bahas apa aja yang bisa kita lihat disini ya banyak pohon-pohon disini yang dagang juga yang jualan banyak lengkap mau makanan derat makanan ringan banyak gampang banget didapatkan dan harganya juga terjangkau disini ada gong raksasa ya teman-teman aku lupa gak nanyain ini diameternya berapa besok lagi lah insya Allah aku kesini banyak pohon-pohon besar juga karena emang disini tuh kayak yang apa kalau orang Sunda namanya tuh keramat gitu ya keramat tapi keramatnya bukan disini nanti masuk lagi disini di luar belum masuk ini spot baru ya bangunan baru ini tempatnya sangat yang bisa kita dapatkan disini yuk masuk dulu bayar karsis 2 ribu aja sangat murah dan terjangkau ada pohon yang besar pasti berapa ratus yang lalu ini pohon masih aja berdiri tegak tuh lihatlah keindahannya itu anak aku teman-teman anak aku lagi bikin video masih belum ada pengunjung karena emang sengaja aku datang kagik-kagik banget biar pengunjungnya belum banyak biar lebih bebas aja mengeksplore keadaan disini nah ini salah satu spot foto terbaik juga disini iiii keren banget kan teman-teman bisa bikin video ataupun foto disini nanti bisa di upload kemanapun nah kebetulan lagi ada ya ada acara juga ini ada perkumpulan silat apa gitu ya tadi teh disini nah jadi teman-teman juga bisa booking tempat disini buat mungkin reuni atau acara-acara keluarga lainnya bisa disini halal-halal juga bisa tinggal hubungi aja pengelola setempat tempatnya sangat bersih dan luas ya teman-teman boleh dilihat nah ini pendopo wreti kandayun katanya ini kayaknya seperti apa ya aula kayaknya sepertinya ini bisa juga di di booking buat tempat pertemuan kayak gitu kalau kemarin sih ini dipakai buat kayak museum begitu cuma emang hanya pas momen-momen tertentu aja dipakainya jadi sepertinya bisa kita booking juga ini penampakan dari sini oke teman-teman part 1 udah dulu ya ditunggu lanjutannya tapi ya langsung aku posting kemudian selamat menikmati